Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini oke jadi di video kali ini admin akan membahas dan juga menjawab pertanyaan dari video admin ada yang bertanya seperti ini ya nah apakah kalian tahu tentang apa yang ditanyakan teman-teman kita ini di komentar nah bagi kalian yang belum tahu silahkan simak video ini dan semoga kalian paham dan seperti biasa ya sebelum lanjut ke videonya alang kebaiknya kalian suka dulu nih channel saya dengan cara di like, di subscribe dan juga di komen jika ada yang ingin tanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar oke lanjut saja nah disini admin akan membahas yaitu sebuah firmware openworkte lagi ini namun firmware ini khusus untuk Android karena sebelumnya juga ada yang bertanya bang ada enggak firmware openworkte yang bisa di install di OS tentunya kalau dulu itu masih belum ada ya karena openworkte itu biasanya bisa di install di di linux dan juga di arambian koreksi jika admin salah ini sepengetahuan admin orang awam ya seperti itu makanya Smart TV Box itu kan bisa di install arambian ataupun linux makanya bisa juga menjalankan sistem openworkte ini termasuk Smart TV Box yang serupa dan mini PC seperti itu nah kalau Android kan beda ya linux arambian ini beda sedangkan handphone itu menggunakan Android ataupun OS nah apakah ada firmware openworkte dan ya tentunya sudah ada ya pada tahun kemarin kalau enggak salah 2023 ya itu dirilis oleh Bang Andi Rijal Habibi yang dimana beliau ini membuat satu project bahwasannya project ini firmware openworkte ini bisa di install di Android ataupun OS yang dinamakan openworkte magic box seperti itu jadi firmware ini ya enak ya jadi handphone kalian itu bisa langsung jadi openworkte bisa langsung jadi modem dan teman-teman kita yang sudah mencoba firmware yang mencoba produk ini itu biasanya untuk handphonenya itu agak dimodif sedikit ya ditambahkan antena dan semacamnya karena kita memang harus paham bahwasannya handphone ini untuk jangkauan hotspotnya juga minim, kecil dan untuk mencari sinyalnya juga tergantung apa namanya ya kekuatan handphonenya namun kita bisa akali dengan menambahkan antena eksternal jadi ada yang produknya itu handphonenya dijadikan seperti ini ya dijadikan mini wifi mini portable ya kurang lebih seperti itu oke keren-keren ya hasil dari teman-teman kita ini dan mungkin kalian bisa terinspirasi dari teman-teman kita ini ya silahkan dan disini Bang Andi Rijal ini memang membuat project ini dan banyak dibantu teman-teman teman-temannya beliau di komunitasnya beliau dan akhirnya terbentuklah firmware ini openwt magicbox namun pasti ya pasti banyak importnya Bang kenapa openwt ini ataupun firmware ini tidak di share di share secara publik ya ataupun digratiskan mohon maaf ya teman-teman memang admin dari dulu ingin membahas ini kenapa admin tidak bahas karena memang dari beliaunya itu belum berkenan ataupun belum mau meng-share ini secara gratis yang tentunya teman-teman yang ikut dalam project ini itu banyak meluangkan waktu banyak juga apa namanya ya untuk uji coba nya itu ya seperti device-device nya handphone-handphone nya yang dijadikan uji coba itu katanya banyak yang sudah mati juga dan kita sebagai penikmat tentunya kita harus menghargai beliau-beliau nya yang sudah membuat project ini dengan apa Bang ya kita beli dari dari Bang Andi ini produknya ya seperti itu dan belinya dimana Bang saya minat seumpamanya kalian minat oke kalian bisa langsung ke tukunya Bang Andi nah ini ya yaitu yang dinamakan magicbox untuk harganya untuk rate nya itu menurut admin murah ya dengan harga 140an sampai 160an ini sudah komplit ya kok bisa dikatakan komplit karena dengan satu device ataupun satu perangkat kalian sudah bisa menjalankan openware t plus modem itu iri banget coba kalian beli modem 1 itu harga mungkin 350an ke bawah sampai kalian beli STB nah itu dikalkulasi berapa tuh 2 perangkat kalau kalian menggunakan magicbox ini kalian cuma menggunakan satu perangkat sudah modem plus openware t seperti itu lalu disini juga ada penjelasan dari Bang Andi ini jadi disini ada 2 varian ternyata ya jadi varian RAM 1GB tanpa LCD dan baterai dan ada RAM 1,5 menggunakan baterai dan tanpa LCD tentunya disini tanpa perlu menggunakan STB ataupun HBC lagi dan frameworknya ini sudah modem internal on wifi internal on seperti itu lalu support USB to LAN dan support external modem dan disini juga ada node dari segi penggunaan sama saja dengan device STB ataupun HBC koreksi cuman menggunakan OS yang sebijak mungkin seperti itu oke jadi intinya dari node ini untuk cara penggunanya jika kalian sudah lama menggunakan openware t ya serupa ya serupa cuman memang bedanya device nya ini menggunakan OS saja yang dimana langsung double dengan si modemnya seperti itu jadi simpelnya modemnya sudah di openware t seperti itu ya kalau bahasa admin koreksi jika kalian bingung ataupun salah ya teman-teman jadi seperti itu nah jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian langsung hubungi beliau ini admin juga sertakan ini facebooknya beliau ya mohon izin ya karena ini admin sudah izin ke beliau ingin membahas ini di channel admin jika kalian ingin bertanya ataupun order silahkan langsung hubungi Bang Andi Rijal Habibi ini teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman jadi bedanya untuk STB itu menggunakan arambian atau linux untuk menjalankan openware t namun untuk primer yang dinamakan magicbox ini itu menggunakan OS ataupun android untuk menjalankan open wrt nya kurang lebih seperti itu yang admin ketahui oke semoga kalian sudah paham dan jika kalian ingin order silahkan langsung ketuhunya beliau oke begitu saja untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati